Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kesayangan kita, Oma Genta Semoga video ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua Kembali lagi kita akan mereview masih seputar renovasi rumah subsidi Untuk rumah subsidi yang akan kita review kali ini mempunyai ukuran 36x72 Tampak disini untuk renovasinya dilakukan di area teras atau fasad bagian depan ya teman-teman Yaitu pembuatan pagar dan juga kanopi Tidak lupa untuk area taman itu juga ditambahkan tempat duduk permanen Jadi tampak lebih estetik dan juga lebih elegan tentunya Kita mulai untuk reviewnya dari area pagar depan Untuk area pagar disini terdiri dari dua bagian Yaitu pagar tembok dan juga nantinya untuk area pagar besi minimalis Namun disini untuk area pagar besi memang belum terpasang Nanti untuk progres kelanjutannya akan saya upload lagi ya teman-teman Sementara untuk area pagar tembok Untuk rumah ini sendiri mempunyai lebar 6 meter Ya ini untuk lebarnya 6 meter dan panjangnya kurang lebih sekitar 12 meter Namun untuk area teras disini ukurannya kurang lebih sekitar 6x4,5 meter Untuk area pagar tembok disini tampak dengan ketinggian 1,5 meter Sedangkan untuk lebar 3 meter Yang menarik disini untuk area pagar tembok dikombinasikan dengan pagar roster minimalis Untuk roster yang dipilih juga sangat bagus Tampak minimalis dan juga tampak elegan Tidak lupa disini untuk area tiang ini dikasih tulangan ya teman-teman Ini dicor jadi tampak lebih kuat Nah disini untuk konsepnya sendiri minimalis industrial Jadi tampak disini untuk unfinished di area pagar tembok Terlihat sangat bagus dan juga terlihat sangat detail Untuk pengerjaannya juga sangat rapi untuk sudut-sudutnya Dan untuk pemasangan rosternya juga sangat bagus Tidak lupa disini di area pagar roster itu atasnya ditambahkan lampu minimalis Don't light teman-teman Jadi nanti di malam hari Untuk pencahayaannya tampak lebih hangat dan juga lebih estetik tentunya Untuk area depan juga ditambahkan untuk pot tanaman Dan juga untuk tempat meteran air teman-teman Untuk renovasi seperti ini Terlihat sangat inspiratif dan juga bisa dicontoh Khususnya pemilik rumah minimalis ataupun rumah subsidi Dengan membuat area teras Digunakan sebagai karpot dan juga taman Menjadikan rumah tampak lebih estetik Dan juga pencahayaannya sangat bagus tentunya Untuk pengerjaannya sendiri Kemarin untuk rumah ini kurang lebih dikerjakan selama 1 bulan Untuk budgetnya di angka sekitar 22-23 Untuk pengerjaannya tampak sangat detail Dan juga tidak lupa di area depan ditambahkan untuk keran air Yang nantinya bisa digunakan untuk senyiram tanaman Ataupun untuk mencuci kendaraan Misalnya untuk area pagar ini mau di finishing dengan cat Ini juga bisa banget Ini nanti tinggal ditambahkan dengan warna cat putih Ataupun dengan warna cat abu-abu Namun misalnya tetap mempertahankan konsep industrial Bisa di unfinished seperti ini Tinggal ditambahkan dengan coating Biar nantinya tidak berlumut Dan juga warna tetap terjaga Untuk roster seperti ini juga sangat inspiratif Untuk motifnya ya teman-teman Tampak jadu namun disini Kesan ekspertiknya tampak terlihat Sekarang kita menuju ke area carport Sebelumnya di area depan Ini tampak ditambahkan dengan Gak pura lumayan besar Yang mana disini dicot teman-teman Jadi tampak lebih kokoh Dan juga lebih gagah Untuk area dinding samping Kanan dan kiri Ini dibikin full sampai ke atas Untuk pengerjaannya juga sangat rapi Terlihat disini untuk sudut-sudutnya Dan juga untuk bentangannya Untuk ukuran area carport ini sendiri Kurang lebih sekitar 3x4,5 meter Untuk ukuran carport 3x4,5 Ini sudah cukup untuk Parkir kendaraan roda 4 Ataupun roda 2 Untuk lantainya sendiri disini Menggunakan plasteran Yang ditambahkan dengan tali air Tampak disini untuk lubang speed tanknya Berada di area carport ya teman-teman Ini untuk tutup speed tanknya Berada di area tengah Untuk dinding depan Ini masih bawaan dari pihak developer Jadi tidak ada perubahan Untuk dinding depannya Sedangkan untuk dinding sampingnya Ini ditambahkan sendiri Dibikin full sampai ke atas Yang menarik disini Untuk dinding sampingnya Dibikin industrial Dan ditambahkan tali air Untuk tali airnya Ini ditambahkan dengan Aluminium teman-teman Jadi tampak lebih presisi Dan juga tampak lebih rapi Nah disini untuk Aluminiumnya Ditempelkan di area dinding Nah disini untuk Enaknya itu Tampak lurus Dan juga terlihat Lebih rapi Ini juga sangat inspiratif Bisa dicontoh juga Yang mana untuk Aluminium itu Itu juga tidak terlalu mahal Untuk biayanya Selain menambah nilai estetika Atau kerapian Itu juga Mempercepat pengerjaan Tentunya Untuk area dinding Disini juga dibikin Unfinish Jadi tidak dicat Sekarang kita menuju Ke area taman Untuk area taman sendiri Disini ukurannya Kurang lebih Sekitar 3x 4 meter Untuk area taman Tampak disini Untuk lantainya itu Di plaster Dan juga Untuk area Tengah itu Dibiarkan Karena dikasih Tanaman hias Teman-teman Ini untuk Tanaman perindangnya Juga sangat bagus Tampak seperti Cafe ya teman-teman Ditambahkan Dengan tempat duduk Modern Atau tempat duduk Permanen Menjadikan area teras ini Tampak lebih estetik Dan juga Lebih elegan Tempat duduknya Disini dibikin Permanen Ini dibuat dengan Batako Dikombinasikan dengan Cor diatasnya Ini nanti tinggal Ditambahkan rumput Ataupun dengan Koral Ini menambah Nilai estetika Di area Taman minimalis Ini teman-teman Ini sangat inspiratif Yang mana dengan Dibuat seperti ini Pencahayaan Dan juga udara Tetap segar Bisa keluar masuk Ke area rumah Karena untuk bagian depannya Tidak ditutup Full sampai ke atas Apabila teman-teman Mempunyai keinginan Atau ingin melakukan Renovasi Dengan konsep Seperti ini Sangat inspiratif Dan juga Bisa dicontoh juga Ini untuk area Tembok samping Juga dibuat sama Seperti yang ada Di area karpot tadi Ditambahkan dengan Tali air Dan juga Tidak lupa Untuk tali airnya Disini ditambahkan Dengan aluminium Ini tampak Sangat rapi Dan juga Presisi tentunya Untuk pengerjaan Renovasi rumah Bisa menghubungi Di kontak kami Nanti bisa Di kolom komentar Akan kita kasih Nomor biaya Khususnya untuk area Jogja dan sekitar Sekali lagi Saya informasikan Untuk renovasi Seperti ini Tidak lebih dari 25 juta Teman-teman Nanti untuk area teras Disini selain untuk Nyantai Juga bisa digunakan juga Untuk kumpul-kumpul Dengan keluarga Teman-teman Untuk lantainya Kalau misalnya Berkenan untuk diganti keramik Nanti juga bisa diganti Dengan keramik Khususnya untuk keramik Yang bertekstur kasar Jadi tidak licin Untuk area terasnya Untuk tanaman Perindangnya Disini juga sangat bagus Sekarang kita menuju Ke area carport Untuk area canopy Disini Kanopinya Menggunakan Bejaringan Dengan atap Alderon Yang menarik Disini untuk rangkanya Ini menggunakan Bejaringan ya teman-teman Untuk bejaringannya Disini di finishing Dengan warna Hitam Jadi tampak Sejelas Seperti besi Tampak seperti Besi hollow ya teman-teman Namun Disini menggunakan Bejaringan Yang tentunya Lebih hemat Zajet Dan juga Tidak kalah Untuk nilai estetikanya Dengan di finishing Warna hitam Dock Menjadikan Perpaduan Warna putih Dikombinasikan Dengan warna hitam Dock Dari bajaringan Tampak Lebih estetik Dan juga Lebih elegan Keunggulan Dari menggunakan Atap aderon Seperti ini Selain Nilai estetikanya Ini juga Untuk mengurangi Redaman suara Teman-teman Menjadikan Terima kasih.